selamat menikmati selamat menikmati walhadirat mari kita rapatkan barisan-barisan umat Islam yang selama ini telah bercerai-berai kita buang semua perbedaan-perbedaan yang ada kita satukan niat kita untuk membela Allah dan Rasulnya Allah berfirman yuriduna liutfi'u nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmu nuri walauhal kafirun sadakallahul abim yuriduna mereka ingin liutfi'u nurallah memadamkan cahaya-cahaya Allah memadamkan syariat-syariat Allah memadamkan ajaran-ajaran Allah bi'afwahihim dengan statement-statement mereka dengan argumen-argumen mereka dengan tulisan-tulisan mereka wallahu mutimmu nuri walauhal kafirun tapi Allah memberi janji kepada Allah akan memenangkan syariatnya walaupun orang-orang kafir benci kepada syariat Islam Allahu Akbar tapi kemenangan tidak akan diperoleh secara mudah kemenangan umat Islam adalah dengan persatuan tidak akan mudah kemenangan bila kita mudah dicerai-berai ingat saat ini umat Islam menjadi target untuk dipecah belah umat Islam saat ini adalah menjadi target untuk dibenturkan dengan aparatur negara umat Islam saat ini dibenturkan dengan Pancasila umat Islam saat ini dibenturkan dengan toleransi umat Islam saat ini dibenturkan dengan undang-undang dasar 1945 umat Islam saat ini dibenturkan dengan Bineka Tunggal Ika Allahu Akbar Allah perlu dicatat kepada aparat-aparat kepada TNI-TNI bahwa negara ini ada negara ini bisa berdiri karena tumpah darah umat Islam yang ada di negeri ini takbir andai kata umat Islam tidak ada di negeri ini jangan harap Indonesia akan berdiri kita lihat pertempuran-pertempuran 1945 siapa yang memimpin para ulama para kiai para ustad siang hari mereka mengajar kitab siang hari mereka mengajar malam hari mereka berkeria mereka malam hari serang itu pos-pos Belanda itulah umat Islam jadi jangan dibenturkan umat Islam dengan negara mari kita belajar satu persatu apa yang dibenturkan dengan kita Pancasila sila pertama ketuhanan yang mahasiswa maaf sila ketuhanan yang mahasiswa itu muncul saat ini mau dibenturkan diantara kita mungkin ada yang kenal jangan hubungkan pemerintahan dengan agama betul apa tidak apa itu keluar dari umat Islam yang beriman tidak itu keluar dari para liberal liberal dan PKI dan wacana penghapusan kolom agama pada KTP itu sudah mulai ada ini menunjukkan bahwa mereka lah sebenarnya yang tidak Pancasilais karena mereka ingin memisahkan agama dengan negara betul tidak betul tidak takwil kita lihat itu wacana kolom agama akan dihapus kalau itu kita diam umat Islam diam maka akan berhasil dan wacana selanjutnya ketuhanan yang mahasat akan dihapus yang mahasanya tinggal silap pertama tinggal ketuhanan artinya Tuhan siapapun bisa memiliki hati-hati kalau itu berhasil maka ketuhanan yang mahasat tulisan yang mahasat itu akan dibuang tinggal satu ketuhanan dan kalau sudah ketuhanan semua berhak kalau saat ini umat Islam berjalan secara inkondisional tidak mungkin umat Islam berjalan sekarang ini dengan konstitusional karena dilindungi oleh Pancasila yaitu satu ketuhanan yang mahasat siapa Tuhan yang mahasat Allah tidak ada yang lainnya yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab saya kasih tahu umat Islam adil tidak kalau Bali dipimpin oleh orang Hindu adil kan pernah umat Islam potres tidak pernah protes umat Islam tidak pernah protes di Papua dipimpin oleh orang Kristen umat Islam protes tidak itulah keadilan eh begitu umat Islam yang mayoritas penduduknya umat Islam ingin dipimpin oleh umat Islam dikatakan intoleransi betul betul tidak betul 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 lalu siapa yang tidak pancasilais kalau begitu apakah umat Islam atau BKI umat Islam atau BKI umat Islam atau liberal liberal hati-hati yang adil umat Islam adil menempatkan sesuatu sesuai keadilannya Bali biar dipimpin oleh orang Hindu Papua biar dipimpin oleh orang Kristen hati-hati jadi kalau pilkada nanti umat Islam wajib pilih pemimpin yang Islam Allah Allah kemudian keadilan apa kemanusiaan yang adil dan beradab kita tunjukkan bagaimana umat Islam adabnya umat Islam pada kasus 4-11 ditembaki dengan gas air mata apakah umat Islam melawan tidak tidak 2-1-2 dengan kompolnya umat Islam sebanyak 7 juta lebih apakah umat Islam makar tidak saya jelaskan kepada aparat-aparat itulah adab umat Islam umat Islam yang menjaga negeri ini umat Islam yang memperjuangkan negeri ini maka umat Islam wajib menjaga negeri ini takbir jadi jangan jadi jangan sekali-sekali umat Islam diadu dengan negara yang ketiga persatuan Indonesia kita lihat maaf maaf dan sekali lagi mohon maaf umat Islam sudah menunjukkan persatuannya begitu umat Islam dipusu dibantai dibunuh seluruh Nusantara kirim ke poso betul apa tidak betul apa tidak untuk menjaga poso untuk menyelamatkan umat-umat Islam yang ada di poso itulah persatuan umat Islam apakah umat Islam mau memerdekarkan diri tidak tapi maaf kita ini kadang-kadang lupa saya ingin tanya kepada pemerintah dia ciptakan pilkada terjadi perang antar partai betul apa betul sampai kantor dibakar betul apa betul umat Islam ada yang bakar-bakar kantor pemerintahan tidak ada sekarang saya tanya yang bikin sepak bola persatuan sepak bola dengan sepak bola yang lain ada tidak berkelahian ada antar kampung berkelahian ada apa tidak ada anak sekolah berkelahian antar anak sekolah ada apa tidak ada apakah itu yang diberikan mereka persatuan apakah mereka yang mengatakan Pancasilais itukah persatuan Indonesia mereka mau mendirikan Indonesia secara otak-otak tidak menjadi satu yang utuh maaf tidak ada di negeri lain kecuali Indonesia yang mempunyai tiga waktu dalam satu negara tiga waktu ada bagian timur ada bagian tengah ada bagian barat oleh sebab itu Indonesia ini akan dipecah dan mereka tidak mampu memecah selama ada dua kekuatan hijau dalam negeri di Indonesia apa kekuatan dua hijau yang pertama adalah umat Islam yang kedua adalah TNI selama TNI bersama rakyat maka tidak akan bisa memecah belah negeri Indonesia ini ingat kita tidak memusuhi aparat karena aparat berasal dari rakyat jadi jangan kita masuk di adu domba mereka jangan kita masuk kepada pemikiran pemikiran mereka supaya kita bertempur dengan aparat tidak aparat berasal dari kita tapi memang saat ini para asing dan asing lagi memperkeru suasana untuk mengadu domba kita yang ketiga persatuan Indonesia bisa diwujudkan hanya oleh umat Islam negeri ini bisa tegak negeri ini bisa bersatu hanya karena umat Islam yang bersatu takbir oleh sebab itu saya menghimbau umat Islam hendaknya saat ini sudah buang perbedaan semuanya jangan ada lagi yang bicara tentang perbedaan Tuhan kita sama Allah Nabi kita sama Nabi Muhammad kitab kita sama Al-Quran agama kita sama Islam kenapa kita harus berpecah belah kalau itu bisa terjadi kita dipecah belah maka mereka akan mudah persatuan Indonesia Indonesia akan dibuang nanti tinggal persatuan dan ini sudah didenggungkan oleh orang-orang liberal yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan maaf sekali lagi bilpres itu sudah berbeda dengan sila keempat ini karena perpes langsung itu tidak seperti ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan al-hikmah waman utiyah hikmatah fakat utiyah khairan kafira katanya Allah barang siapa yang diberi hikmah maka dia diberi kebaikan yang banyak diberi ilmu yang banyak diberi ilmu yang membuat yang dipimpin oleh hikmat kita lihat sekarang yang duduk di DPR orang hikmah apa bukan orang hikmah apa bukan yang salah siapa yang salah yang memilih yang salah yang memilih kenapa tidak dipilih orang-orang kita ini terus terang aja kadang-kadang dibumbui oleh orang-orang liberal kita masuk begitu ada kiai mencalonkan diri kiai kok mau duduk di DPR betul tidak umat islam yang kata gitu ada enggak kalau bukan kiai yang duduk di DPR apa para maling yang harus duduk di sana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ingat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam permusyawaratan bukan dengan voting musyawarat itu semua dikumpulkan artinya apa yang boleh bicara adalah orang-orang yang mengerti yang mempunyai ilmu yang kredibel tidak semua sama kalau voting maling sama kiai sama enggak suaranya sama pelacur sama menteri sama enggak suaranya sama apakah gitu di Indonesia tidak tidak sebenarnya musyawarat argumen yang disampaikan harus jelas hukumnya bagaimana tata kelolanya itu harus jelas itu namanya musyawarat bukan demokrasi beda musyawarat sama demokrasi itu beda seluruh orang masjid ini kemudian ada satu kiai ini bodoh semua misalnya ini maling semua satu kiai rembuk musyawarat tetap menang kiainya walaupun satu tapi kalau voting menang siapa menang maling kalau voting menang maling kalau musyawarat menang kiai menang ustad bagaimana dulu para pendiri-pendiri kita itu untuk mendirikan negara Indonesia ini para kiai-kiai berdepat dengan tokoh nasionalis menang jadi umat islam itu berjuangnya bukan hanya berjuang secara fisik secara diplomasi juga umat islam berjuang yang mengembalikan negara Indonesia dulu Republik Indonesia Serikat dikembalikan oleh ulama menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu ulama jadi jangan dipermainkan peran ulama dalam negara ini kemudian yang lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saya mau tanya saat ini apakah Indonesia saat ini sudah adil belum kita lihat bagaimana kasus si Ahok dengan kasus demonya umat islam umat islam jam 6 diperingatkan untuk bu bubar si Ahok tanpa pemberitahuan para Ahoker mereka demo di LPG pinang sampai jam 1 malam didiamkan apa dibubarkan didiamkan apa dibubarkan didiamkan apakah ini lihat keadilan sosial keadilan secara sosial umat islam selalu terpinggirkan kita mau tanya kalau orang kristen mau belajar di sekolah islam disediakan guru kristen betul atau tidak betul tapi kalau umat islam belajar di sekolah kristen disediakan tidak guru islam mereka menolak aturan ini supaya tahu supaya tahu terus terang saja maaf 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 sebenarnya basis yang paling hebat itu untuk membentuk karakter-karakter manusia-manusia di indonesia pondok pesantren tapi apa saat ini yang terjadi pondok pesantren diimitkan sebagai sarang teroris pondok pesantren diimitkan sebagai sarang radikalisme akhirnya apa para orang tua orang tua umat islam takut memondokkan anaknya maaf kenakalan-kenakalan remaja saat ini sudah melampaui batas kenakalan remaja saat ini sudah melampaui batas tapi alhamdulillah saya masih belum dengar ada sekolah-sekolah islam yang bertarung sama sekolah islam tapi kalau perkelahian itu hampir tiap hari ada artinya apa basis umat islam masih bisa untuk membentuk moral dan akidah yang mantap untuk bangsa dan negara ini tapi kalau sekolah-sekolah lain sudah tidak bisa diharapkan oleh sebab itu mari kita sebagai umat islam harus cerdas kita akan menghadapi bilkada kita akan menghadapi bilpres hati-hati jangan jual suara umat islam kepada pendukung-pendukung penista agama setuju? setuju? takwir 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati